Intro Kuna mengevaluasi dan meningkatkan kualitas program kerjanya pada 23 Juli 2021 Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kecamatan Sungai Raya Bersama seluruh Tim Penggerak PKK Desa Sekejamatan Sungai Raya Menggelar Rapat Kerja Tingkat Kecamatan di Aula Kecamatan Sungai Raya Rapat Kerja ini dihadiri oleh Wakil Ketua Satu Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sri Asuti Samsuri Arshan Bersama Sekretaris Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hajjah Murjia Raker ini dibuka secara resmi oleh Ciamat Sungai Raya Mawardi Selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kecamatan Sungai Raya Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sungai Raya Hajjah Nur Aida Mawardi dalam laporannya menyampaikan Rapat Kerja kali ini terdiri dari para pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan Ketua Tim Penggerak PKK Desa beserta pengurusnya yang akan melakukan evaluasi terhadap program-program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan Tim Penggerak PKK Kecamatan Sungai Raya pada tahun 2020 Dan menyinkronkan kembali dengan perencanaan program pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dengan tetap memperhatikan hasil rapat kerja Kabupaten Hulu Sungai Selatan Maksud, untuk memberikan laporan sejauh mana pelaksanaan 10 program pokok PKK Kecamatan Sungai Raya Sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 selama 6 bulan Sebagai bertanggung jawaban pelaksanaan program pokok PKK Kecamatan Sungai Raya Dalam arahannya yang disampaikan saat rakar, Wakil Ketua Satu Tim Penggerak PKK Kecamatan Hulu Sungai Selatan Sri Astuti Samsuri Arshan Payabut baik terlaksananya kegiatan rakar tersebut Dan mengharapkan saat rakar dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan Sehingga saat perencanaan kembali, kegiatan berikutnya bisa lebih baik dan bisa langsung menyentuh masyarakat serta dapat mencapai kesejahteraan bersama Kecamatan Sungai Raya Terima kasih 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 Terima kasih